Semua andalan keuangan, masa depan kita Tarik dana dengan mudah, semua transaksi aman Impian keduanya, mewujudkan masa depan indah Agrodana Futures, the best full service broker Oke, selamat siang teman-teman, hari Senin 27 Desember 2021 Mohon maaf, agak sedikit terlambat karena tadi saya salah setting Ternyata saya masuk ke, ya, another account ya Oke, tidak apa-apa, kita mulai saja pertemuan hari ini Dimana hari Senin tanggal 27 Desember berarti kita tinggal countdown Menghitung hari ya, tinggal menghitung hari Untuk menuju akhir tahun Atau mungkin pergantian tahun 2022 Kita tinggal lihat di sini Apakah akan terjadi suatu perubahan yang cukup signifikan atau tidak Terkait dengan tampilan ataupun ya mungkin charting yang kita lihat ya Produk-produk yang akan kita lihat Apakah nantinya dia akan terjadi Katakanlah kenaikan atau malah justru mengalami penurunan Oke, tapi seperti biasa, saya minta kehadiran Anda di kolom chat Silahkan katakan yes atau katakan hadir Kalau memang Anda sudah mulai stay tune atau menyimak Obrolan ini, ya Oke, thank you Oke, yang jelas Kita putar saja dulu ya Jingle agrodana Supaya makin menerap kepada kita Dan juga Anda semua Karya nyata kami Untuk Indonesia Kembangkan potensi Ekonomi bangsa Amat dan profesional Dengan layanan terima Jujur dan integritas Untuk semua nasabah Agrodana futures Untuk kita semua Andalan keuangan Masa depan kita Tarik dana dengan mudah Semua transaksi aman Impian keduanya Mewujudkan Masa depan Indah Agrodana futures The best Full service broker Oke, thank you Thank you Pak Kabudi Sudah hadir Dan menyimak Live streaming kita Dan kita langsung saja Apa yang akan kita Obrolkan untuk hari ini Di minggu terakhir Desember Sekaligus juga mungkin Ini adalah live streaming kita Terakhir 2021 Kemudian saya mau Ijin terlebih dulu Nanti hari Jumat Saya absen Juga demikian hari Senin Jadi kita akan Mundurkan sedikit Untuk khususnya minggu depan Berarti minggu depan itu Kita ketemu di hari Selasa Dan juga hari Jumat Jumat Seperti biasa Jumat depannya tanggal 7 Itu adalah 7 Januari NFP pertama Non-famperial pertama Di tahun 2022 Kira-kira Apa yang akan terjadi Dan itu Akan tergantung Dari apa yang kita Lihat minggu ini Karena kalau misalkan Anda ingat Di kurang lebih Akhir tahun 2020 Masuk ke 2021 Waktu itu Emas sempat mengalami Kenaikan Rally yang cukup panjang Tapi akhirnya Baru satu minggu Di bulan Januari Ternyata Emas langsung turun Dan bahkan penurunannya Jauh lebih dalam Nah kita akan lihat Apakah itu akan terjadi lagi Atau tidak Di tahun ini Ya perlahan 2001 Ke 2022 Lalu kemudian Terkait dengan Omikron Omikron juga masih tetap Apa namanya Membatasi pergerakan Luang lingkung Terutama yang sekarang Terjadilah di Cina Cina sudah kembali Melakukan lockdown Dan Ini yang akan menjadi Fokus utama Karena dikhawatirkan Nantinya akan mengganggu Kepada Pasokan Dan pasokan ini Bukan hanya untuk Cina saja Bukan hanya untuk Asia saja Tapi untuk global Ya kita tahu bahwasannya Produsen Yang katakanlah Mungkin Dibilang terbesar Mungkin masih kalah Dengan Amerika Tapi Ya ini adalah Persaingan dari Amerika Jadi semua Distribusi Dan juga produksi Ya Cina Sudah bukan Rahasia umum Hampir menguasai Dunia Gitu ya Dan kalau misalkan Terjadi sesuatu Maka yang dikhawatirkannya Adalah pasokan Kembali terganggu Dan kalau misalkan Pasokan terganggu Apa yang terjadi Ini mirip dengan Kejadian waktu 2020 ke 2021 Atau bahkan Let's say Awal pandemi Dan ini yang akan Dikhawatirkan Kemudian poin kedua Adalah aturan Tentang listing Yang akan diterapkan Atau yang sudah Diterapkan oleh Pemerintah Cina Tapi kita lihat Kabar terbarunya Seperti apa Lalu kemudian Terkait dengan Utang jatuh tempo Utang jatuh tempo Siapa Sektor properti Masih anda ingat Tentunya Evergrande Kemudian Kaisa Group Dan terakhir adalah Xin Yuan Xin Yuan Real Estate Dan itu Ketiganya Itu jatuh tempo Kurang lebih Di minggu ini Di akhir bulan Desember Itu yang akan Menjadi tiga poin utama Dari Negeri Cina Jadi Akan ada Khawatirkan Berhubung Untuk hari ini Sendiri Hang Seng Memang libur Jadi kita Bukan lihat Dampaknya Mungkin besok Dan sisa-sisa hari Tapi kita akan Lihat agenda selanjutnya Kemudian Tentunya Yang akan kita bahas Lagi adalah Terkait dengan Data ekonomi Minggu ini Yang Sepertinya Data ekonominya Kalau saya lihat Ini agak-agak tipis Agak tidak terlalu Tajam Tidak terlalu Gimana-gimana Tapi juga Kita tetap harus Perhatikan Karena ini Dampaknya juga bisa Nanti ke Januari Januari 2022 Seperti yang disampaikan Oleh Paul kemarin Bahwasannya Kenaikan suku bunga Nantinya Setelah taper Diselesaikan Maka kemungkinan Kenaikannya bergantung Dari Bagaimana Improvement Di data ekonomi Kalau konsisten Improving Maka kemungkinan Bisa saja Mereka akan melakukan Hal yang Menurut mereka Itu adalah Saatnya Timingnya Untuk melakukan Kenaikan suku bunga Berapa kali Dotplotnya Bilang itu Tiga kali Tapi Bisa ya Bisa juga Enggak Tapi so far Itulah yang Akan kita Kupas nantinya Kita akan Lihat beberapa Saat lagi Kemudian Nah Terkait dengan Santa Claus Rally Ini juga menarik Apakah ini Santa Claus Rally Ini akan terjadi Kegagalan Atau enggak Semuanya Ternyata Tergantung dari Penanganan Terhadap Omikron ini Omikronnya Memang tidak Masalah Omikronnya Katanya Memang Last Severed Atau Kita sebutnya Dengan Tidak Terlalu Parah Dampaknya Tidak Terlalu Parah Dibandingkan Dengan Varian Delta Sebelumnya Nah Tapi Apakah Seperti Demikian Karena Tingkat Hunian Rumah Sakit Bisa Bisa Saja Malah Mengalami Kan Oke Sebelum Itu Saya Coba Seperti Biasa Kita Akan Coba Share Tentang Kondisi Dari Grafik Pressure Yield Nah Ini Semoga Sudah Kelihatan Ya Sudah Kelihatan Disini Jadi Pergerakannya Tidak Kemana-mana Flat Saya Curiga Mungkin Ini Mood Investor Sudah Dalam Posisi Sedang Atau Masih Dalam Posisi Libur Jadi Tidak Terlihat Pergerakannya Terlalu Signifikan Coba Kita Cek Lagi Di Grafik Satu Harinya Dan Ternyata Ya Memang Kemarin Terjadi Kenaikan Jadi Ini Menggagalkan Pola Shooting Star Yang Sebelumnya Itu Di Tanggal 22 Desember Kemudian Relatif Flat Berarti Kita Anggap Saja Tidak Terlalu Menggairahkan Lalu Kalau Kita Perhatikan DxC DxC Ternyata Kemarin Sedikit Rebound Tapi Juga Candlenya Tipis Jadi Overall Sebetulnya Dia Turun Dia Sempat Spike Tes Areal Trendline Lalu Gagal Akhirnya Tutup Turun Tapi Pagi Ini Dibuka Dengan Kenaikan Atau Gap Up Jadi Ini Yang Akan Kita Lihat Sampai Malam Hari Apakah Ada Pergerakan Kenaikan Lebih Bombasis Atau Tidak Karena Kalau Tidak Salah Data Ekonomi Untuk Malam Ini Juga Di Amerikanya Relatif Sepi Jadi Kita Tidak 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 Perlu Cemas Terkait Dengan Data Ekonomi Yang Harus Kita Lihat Adalah Terkait Dengan Update Atau Perkembangan Terbaru Dengan Omikron Itu Yang Akan Menjadi Core Utama Dari Semua Aspek Fundamental Kemudian Nah Ini Grafik Empatnya Masih Tetap Di Jalur Sideway Anda Perhatikan Disini Ini Berarti Sejak Tanggal Wow 26 November 26 November Sampai 27 Desember Oke Sampai saat ini Masih Sideway Satu Bulan Kurang lebih Satu Bulan Lewat Satu Hari Dia Masih Tetap Sideway Ini Yang Akan Menjadi Catatan Khusus Kalau Anda Perhatikan Waktu Di Hari Kamis Itu Sebetulnya Dia Sempat Mengalami Turbulensi Lebih Tepatnya Tekanan Tapi Kalau Anda Compare Lagi Dengan Tresor Tadi Kampatnya Justru Satunya Tapi Rebound Nah Ini Berarti Kejadian Lagi Dimana Kondisi Treasure Yield Maupun Dollar Atau USD Itu Justru Mengalami Perlawanan Arah Atau Arah Berlawanan Nah Sementara Di Sisi Lain Gold Justru Mengalami Kenaikan Yang Cukup Sertifikan Kemarin Hari Kamis Terakhir Dia Sempat Turun Dulu Di Malam Harinya Sampai 17 98 Kemudian Dia Rebound Sampai 18 10 Ya 18 10 Dan Ditutupnya Di 18 08 Nah Pagi Ini Kita Sudah Melakukan Aral Tertinggi 18 11 Tentunya Pertanyaannya Adalah Apakah Ini Masih Bisa Naik Atau Tidak Apakah Dia Akan Kecerungan Satui Sampai Akhir Tahun Atau Memang Dia Siap Turun Terjun Ya Dikarenakan Taper Yang Dua Kali Lipat Sudah Mulai Perjanuari Atau Bagaimana Kalau Anda Simak Dengan Materi Weekly Newsletter DC 82 Volume 82 Yang Kita Tampilkan Di Halaman Pertama Terkait Dengan Pandangan Atau Pergerakan Emas 6 Bulan Sebelum Kenaikan Suku Bunga Dan 6 Bulan Setelah Kenaikan Suku Bunga Oke Kalau Kita Asumsikan Saja Emas Kata-kala Kenaikan Suku Di Bulan Mei Misalkan Mei 2022 Berarti Itu 6 Bulan Sebelumnya Itu Berarti Jatuhnya Di Desember Nah Sebelum Desember Kita Sudah Lihat Bahwasannya Sepanjang Tahun 2021 Emas Ini Justru Mengalami Penurunan Walaupun Kita Lihat Dari All Time High 2075 Kemudian Dia Sempat Turun 1680 Tapi Sekarang Berada Di Areal 1800 Kembali Jadi Mandak Di Tengah Jadi Bisa Dibilang Penurunannya Sudah Dikover Lagi Nah Tinggal Permasalahannya Apakah Nantinya Saat Memang Fed Mulai Melakukan Kenaikan 10 Apakah Dia Turun Lagi Atau Tidak Kalau Lihat Dari Datanya Anda Kembali Cek Lagi Dengan Data Yang Ada Di Weekly newsletter Itu Menunjukkan Bahwasannya Dia Justru Malah Mengalami Kenaikan Nanti Kita Akan Coba Share Kembali Oke Sekarang Kita Coba Lihat Dari Materi Yang Sudah Saya Siapkan Kali Ini Ada Lima Hari Terakhir Untuk Minggu Ini Akhir Desember 2021 Kira-kira Apa Aja Yang Harus Dipantau Oke Kita Langsung Masuk Ke Materinya Nah Kalau Anda Perhatikan Di Sini Ini Adalah Berita Pertama Yang Menggemparkan Di Kurang Lebih Di Awal Desember Jadi Kalau Anda Perhatikan Disini Ternyata Omikron Makin Meluas Di Seluruh Dunia Apa Yang Terjadi Setelah Di Penuh Afrika Atau Di Benua Afrika Itu Mulai Melebar Kesampir Semua Benua Termasuk Yang Paling Cepat Waktu Itu Adalah Inggris Makanya Inggris Langsung Melakukan Pembatasan Bukan Lockdown Pembatasan Terkait Dengan Travel Yang Dari Dan Menuju Afrika Dan Lalu Kemudian Diikuti Dengan Negara Naga Lainnya Termasuk Asia Itu Diwakili Dengan Jepang Dan Juga China Tapi Sayangnya Akhirnya Tetap Saja Kejebolan Kebobolan Dan Sudah Mulai Ada Kasus Termasuk Di Amerika Dokter Fauci Ini Adalah Ahli Penyakit Menular Amerika Dia Memberikan Peringatan Kepada Semua Jangan Berpuas Diri Karena Kemungkinan Omicron Ini Bisa Mendorong Kenaikan Kasus Covid Lebih Tinggi Lagi Ya Dia Mengingatkan Seperti Demikian Walaupun Kalau Sampai 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 Malam Natal Kemarin Itu Sama Sekali Kita Tidak Mendapatkan Keputusan Dari Presiden Biden Terkait Dengan Kemungkinan Adanya Lockdown Ataupun Pembatasan Mereka Tetap Melakukan Aktifitas Seperti Biasa Tapi Wearing Masker Menggunakan Masker Kemudian Juga Sekolah Tetap Dibuka Nah Sementara Itu Di Inggris Oh Ya Saya Flashback Dulu Belanda Itu Sudah Melalui Melakukan Lockdown Terkait Dengan Lonjakan Kasus Dan Itu Membahayakan Tingkat Punian Rumah Sakit Mereka Tidak Mau Ngambil Resiko Akhirnya Melakukan Lockdown Tapi Langkah Tersebut Tidak Diikuti Oleh Inggris Ataupun Jerman Mereka Beralasan Itu Akan Lebih Membahayakan Karena Mereka Sendiri Melihat Omicron Ini Tidak Terlalu Berbahaya Fauci Itu Mengingatkan Kembali Meskipun Tidak Terlalu Berbahaya Tapi Yang Harus Diperhatikan Tingkat Penularan Yang Jauh Lebih Cepat Jadi Fauci Mengingatkan Hal tersebut Kepada Semua Warga Amerika Termasuk Juga Ya Mungkin Biasanya Kalau Misalkan Di Amerika Sudah Seperti Itu Maka Berlaku Secara Global Tapi Kita Lihat Perkembangannya Nah Yang Harus Diperhatikan Di Minggu Ini Apakah Nanti Data Tersebut Akan Kembali Naik Apa Tidak Data Apa Data Terkait Dengan Ya Mungkin Kalau Kita Bilang Korban Atau Kasus Infeksi Ya Mungkin Itu Meningkatkan Hunian Rumah Sakit Dan Akhirnya Collapse Dan Bahkan Ini Adalah Libur Natal Libur Tahun Baru Yang Dihawatirkan Oleh Para Pengamat Ataupun Para Alih Kesehatan Terkait Dengan Penularan Lebih Cepat Karena Holiday Season Itu Praktis Orang Orang Kecendungannya Melakukan Liburan Ya Dan Bahkan Kalau Misalkan Kita Lihat Disini Ada Mulai Pembatasan Ataupun Pembatalan Penerbangan Di Amerika Ada Sekitar 900 Penerbangan Yang Disampaikan Di Harian CBC .ca Ya Kemudian Di Inggris Lonjakan Kasusnya Sudah Mencapai 122.186 Ingat Bahwasannya Waktu Pertama Kali Dari Afrika Lalu Kemudian Inggris Melakukan Lockdown Ataupun Restriction Terkait Penerbangannya Itu Kasusnya Masih Di Angka Seratusan Sekarang Sudah Angka 122 Bahkan Indonesia Negara Kita Itu Sudah Di 46 Kasus Wow Saya Tidak Mau Menakuti Tapi Kenyatanya Memang Mungkin Ini Kita Tetap Harus Waspada Jadi Tetap Menggunakan Protokol Kesehatan Juga Dan Lain-lainnya Kalaupun Memang Anda Terpaksa Untuk Pempergian Poin Kedua Itu Adalah Yang Harus Diperhatikan Terkait Bagaimana Respon Warga Ataupun Pemerintah Ini Bisa Berdampak Terhadap Pasar Jadi Kalau Misalkan Poin Kedua Ini Tujuannya Lebih Kepada Melihat Apakah Hal Ini Bisa Menjadikan Pasar Panik Atau Tidak Kalau Pasar Panik Berbahayanya Adalah Nanti Yang Akan Kita Bahas Terkait Dengan Santa Claus Rally Mungkin Saja Nantinya Akan Tidak Muncul Sama Sekali Kalau Sampai Misalkan Kasus Omikron Tidak Terkontrol Gagal Dikontrol Maka Yang Dikatakan Terkait Panik Selling Dan Itu Yang Bisa Terjadi Oke Lanjut Poin Keduanya Adalah Tentang China Nah Di China Ternyata Kasus Atau Wabah Yang Paling Besar Itu Ada Di Kota Sian Dengan Angka 206 Kasus Nah Berbeda Dengan Negara Lainnya China Ini Mengadopsi Kebijakan Zero Covid Jadi Kalau Misalkan Dia Mendapati Warganya Entah Itu Di Salah Satu Distrik Ataupun Salah Satu Kota Atau Mungkin Salah Satu Provinsi Terjangkit Dengan Wabah Tersebut Maka Mereka Akan Langsung Melakukan Lockdown Terakhir Yang Saya Sempat Dengar Itu Adalah Mereka Melakukan Lockdown Persis Kalau Misalkan Ada Terbukti Ditemukan Satu Saja Kasus Infeksi Ataupun Suspect Di Satu Tempat Entah Itu Di Mall Ataupun Di Pertokoan Praksis Mereka Langsung Menutup Toko Tersebut Dan Semua Pengunjung Tidak Boleh Keluar Jadi Langsung Di Lockdown Di Tempat Dan Ini Yang Dijalankan Oleh Mereka Nah Inilah Yang Membuat Kekhawatirannya Terkait Dengan Lockdown Tersebut Kalau Sampai Ini Dilakukan Dihawatir Melebar Sampai Akhirnya Yang Membuat Kekhawatiran Lagi Adalah Ditutupnya Pelabuhan Pelabuhan Yang Nantinya Akan Mengganggu Terkait Dengan Rantai Pasokan Global Ini Yang Tadi Poin Pertama Yang Sempat Kita Bahas Di Awal Cina Ternyata Mulai Melakukan Mengetatkan Aturan Untuk Perusahaan Cina Yang Ingin Listing Di Luar Negeri Nah Ini Kabar Bagusnya Ternyata Kalau Ternyata Tadinya Agak Menghatirkan Karena Artinya Mungkin Ini Aksi Balas Dendam Terhadap Apa Yang Terjadi Di Amerika Perusahaan Cina Yang Ada Di Amerika Di The Listing Artinya Dikeluarkan Dari List Atau Dari Daftar Perusahaan Perusahaan Atau Broker Saham Nah Sekarang Pemerintah Chinanya Sendiri Memberikan Aturan Yang Ketat Tapi Terakhir Yang Terbaru Adalah Mereka Sudah Bisa Mulai Mengizinkan Kalaupun Misalkan Pemerintah Perusahaan Dari China Tersebut Ingin Melakukan Listing Di Luar Negeri Itu Masih Tetap Diizinkan Tapi Tentunya Dengan Aturan Yang Ditentukan Oleh Pemerintah Dan Itu Tidak Boleh Dilanggar Ya Tentunya Hal Positifnya Adalah Hal Tersebut Bisa Melegakan Atau Sedikit Melegakan Investor Tinggal Masalahnya Adalah Data Yang Ketiga Dan Keempat Poin Ketiganya Adalah Data PMI Itu Adalah Manufacture Ataupun Non Manufacture Yang Akan Dilis Dari Jumat Kemungkinannya Itu Akan Mulai Memperhitungkan Dampak Omikron Terhadap Release Data Tersebut Apakah Terganggu Manufacturnya Atau Tidak Lalu Sektor Non Manufacture Of course Dan Terakhir Terkait Dengan Utang Jatuh Tempo Evergrande Kaisah Dan Senyuan Real Estate Senilai 414 Juta Ini Empat Poin Utama Yang Harus Kita Perhatikan Dari China Di Minggu Ini Memang Terkait Dengan Jatuh Temponya Adalah Di Akhir Bulan Jadi Poin Ketiga Dan Poin Keempat Akan Sangat Karena Kalau Misalkan Poin Kedua Dia Sedikit Melonggarkan Artinya Harusnya Ada Sedikit Bernafas Untuk Hang Seng Tapi Kalau Tidak Maka Yang Dihaturkan Membuat Penurunannya Di Data PMI Kalau Sampai Data PMI Di Jumat Ternyata Dirilis Rendah Maka Kemungkinan Pasar Ekuitas China Terutama Hong Kong Hang Seng Itu Akan Terancang Jadi Hati-hati Bisa Saja Mengalami Penurunan Lanjutan Ya Mungkin Kalau Dua Minggu Yang Lalu Kita Sempat Bahas Atau Dua Live Streaming Yang Terakhir Kita Sempat Bahas Terkait Dengan Mirror Atau Cermin Akan Terjadi Penurunan Lagi Mungkin Saja Nanti Hang Seng Akan Terjadi Penurunan Yang Kita Khawatirkan Oke Nah Walaupun Yang Ketiga Poin Ketiga Terkait Dengan Data Ekonomi Minggu Data Ekonomi Minggu Ini Relatif Sedikit Anda Bisa Lihat Disini Saya Langsung Capture Dari Hari Rabu Saja Karena Di Data Sebelumnya Relatif Lebih Sedikit Lagi Yaitu Muncul Di Hari Selasa Cuma CB Consumer Confidence Lalu Di Hari Rabu Pending Home Sales Lalu Kemudian Di Hari Kamis Of Course Initial Job Job Slaim Dan Terakhir Di Hari Jumat Hanya Dari China Manufacturing PMI Ini Yang Tadi Kita Bahas Nah Disini Yang Harus Anda Perhatikan Terkait Dengan Data Ekonomi Amerika Karena Kemungkinan Ini Akan Menjadi Ukuran Bagi Federal Reserve Untuk Melakukan Ataupun Mungkin Mereka Memperhitungkan Apakah Sudah Mulai Cukup Kuat Atau Tidak Terkait Dengan Data Ekonomi Karena Nantinya Akan Diputuskan Untuk Kenaikan Sekubungan Kalau Tidak Maka Mereka Akan Menunda Walaupun Statusnya Nantinya Taper Tetap Selesai Nanti Kita Akan Lihat Minggu Depang Dampak Dari Non-Fampirol Seperti Apa Nah Yang Poin Keempat Yang Tak kalah Penting Masih Dalam Jalur Ekonomi Kaliner Adalah Perhatikan Inventory Crude Oil Kemarin Kasusnya Itu Adalah Kasus Omikron Yang Kembali Menjadi Sorotan Karena Dihatirkan Akan Menekan Tingkat Permintaan Walaupun OPEC Plus Sendiri Memperkirakan Nanti Di Tahun 2022 Itu Tingkat Permintaan Akan Pulih Tapi Dengan Adanya Ketidak Pastian Dari Omikron Lalu Kemudian Memaksa Hampir Semua Negara Melakukan Restriction Atau Pembatasan Maka Kemungkinan Potensi Inilah Yang Membuat Kita Sebutnya Agak Sedikit Mengkhawatirkan Demand Ini Ada Hal Yang Cukup Menarik Kalau Kita Perhatikan Dari Grafik Crude Oil Tapi Nanti Kita Kupas Kita Selesaikan Dulu Datanya Atau Materi Yang Kita Ingin Tunjukkan Kepada Anda Nah Poin Kelima Tentang Santa Claus Relay Sendiri Kita Masih Tetap Menantikan Apakah Santa Claus Relay Ini Muncul Apa Tidak Kalau Tidak Berarti Hati-hati Kemungkinan Dia Terlincir Tapi Kemungkinan Terlincir Ya Katakanlah Mungkin Karena Faktor Omicronnya Bagaimana Kalau Ternyata Katakanlah Si Omicron Ini Bisa Dibilang Gagal Untuk Diatasi Atau Katakanlah Belum Ada Kepastian Terkait Dengan Vaksinasi Yang Bisa Mencegah Atau Bahkan Pengobatan Bisa Dicegah Yang Terpenting Sampai Saat Ini Adalah Poin Utamanya Dia Tidak Terlalu Serius Tidak Terlalu Parah Tidak Terlalu Merusak Dibandingkan Variya Delta Tapi Penelitian Lanjutan Masih Tetap Diperlukan Dan Bahkan WHO Sudah Memperingatkan Termasuk Tadi Dokter Fauci Bahwasannya Tingkat Penularan Tinggi Tetap Akan Dihawatirkannya Adalah Hunian Tingkat Rumah Sakit Yang Melonjak Itu Yang Kita Soroti Kalau Itu Sampai Terjadi Kepanikan Dan Lain-lain Maka Yang Dihawatirkan Adalah Kemungkinan Santa Claus Rally Kemungkinan Akan Gagal Kalau Anda Perhatikan Di Table Ini Dari Setelah Tahun 1999 Sampai 2019 Terutama Santa Claus Rally Itu Mengalami Lima Kali Kegagalan Sisanya Selalu Berhasil Nah Apakah Ini Akan Menjadi Keenam Kalinya Kegagalan Apa Tidak Itu Yang Harus Kita Lihat Karena Kondisinya Memang Ya Dalam Ketidak Pasal Terkait Dengan Omikron Semoga Saja Tidak Tapi Kalaupun Iya Muncul Kalaupun Santa Claus Rally Muncul Maka Kementerian Potensinya Minggu Inilah Terakhir Anda Harus Memanfaatkan Tapi Kita Akan Coba Lihat Dari Level Level Yang Ada Termasuk Pola Grafik Yang Ada Apakah Memungkinkan Apa Tidak Jadi Hari Ini Banyak Sekali Grafik Yang Kita Kupas Oke Nah Itu Yang Bisa Saya Share Terkait Dengan Metery Untuk Hari Ini Nah Lalu Kemudian Kita Akan Coba Lihat Dari Kondisi Grafiknya Ini adalah Grafik Ponseling Tapi Kita Coba Lihat Lebih Dulu Dari Nasdaq Di Grafik Nasdaq Kalau Anda Perhatikan Tampilannya Seperti Ini Kalau Anda Perhatikan Di Sini Pola Pergerakan Grafiknya Ya Bisa Dibilang Dia Terus Naik Dalam Garis Lurus Jadi Saya Ambil Garis Lurus Seperti Ini Ini Berarti Uptrend Saya Perkecil Grafiknya Ini Malah Lebih Tajam Lagi Ini Lebih Tajam Lagi Dia Sama Sekali Tidak Memberikan Penurunan Yang Terlampau Dalam Kalaupun Misalkan Kita Perhatikan Katakanlah Ini 19 Agustus 2020 Berarti Ini Koreksi Waktu Terjadinya Ya Oh Sorry Maret Pertama Maret Itu Disini Ya Ya Ini Penurunan Pertama Kali Itu Adalah Maret Itu Saat Pandemi Pertama Kali Muncul Kemudian Bertahap Dia Melakukan Rally Naik Lalu Kemudian Dia Tembus Areal Ini Sektor Ini Saya Tanda Ini Sektor Ini Ditembus Oke Ini Ditembus Tembus Naik Lagi Lalu Kemudian Sama Sekali Dia Tidak Nah Saya Ambil Garis Lurus Disini Ternyata Dia Sama Sekali Tidak Melakukan Penurunan Yang Lebih Rendah Dari Areal Semuanya Lebih Tinggi Lagi Bergerak Tembus Lagi Kalau Kita Lihat Disini Ini Berarti Patokannya Tembus Lagi Ke Atas Lalu Kemudian Dia Hanya Sempat Pullback Disini Retest Ternyata Tidak Terlampau Kuat Untuk Tekanan Lalu Kemudian Dia Rally Lagi Rally Selalu Menciptakan All New Time High All New Time High Nah Kelihatan Jadi Polanya Sangat Jelas Bahwa Dia Memiliki Daya Tarik Untuk Mendorong Harga Terus Bergerak Naik Walaupun Ada Kekhawatiran Sebetulnya Suatu Saat Ini Akan Terjadi Bubble Ataupun Terjadi Penurunan Bahkan Semua Orang Sudah Menantikan Terkait Dengan Penurunan Ini Kuncinya Sebetulnya Setelah Saya Cek Lagi Itu Bukan Masalah Terkait Dengan Suku Bunganya Saja Walaupun Suku Bunganya Itu Salah Satu Karena Kalau Misalkan Ternyata Dinaikkan Otomatis Cost of Opportunity Atau Opportunity Costnya Itu Akan Lebih Tinggi Jadi Orang Akan Berpikiran Lebih Baik Menyimpan Uang Di Bank Tapi Kalau Kita Cermati Lagi Saat Federal Reserve Atau Bank Central Melakukan Kenaikan Suku Bunga Dengan Asumsi Bahwasannya Ekonomi Yang Sudah Pulih Maka Seharusnya Ekonomi Pulih Sahamnya Juga Akan Terus Mengalami Kenaikan Nah Tapi Lalu Kemudian Ada Lagi Teori Yang Berikutnya Terkait Dengan Kemungkinan Potensi Kenaikan Ini Nantinya Mungkin Setelah Pandemi Teratasi Kita Akan Lihat Mungkin Apakah Inflasi Ini Akan Menjadi Masalah Yang Terus Mengakar Apa Tidak Lalu Kemudian Jangan Lupakan Yang Kemarin Kita Sempat Kupas Terkait Dengan Kemungkinan Setelah Pandemi Adalah Terkait Dengan Tingkat Utang Dan Seluruh Di Bulan November 2022 Kita Ada Yang Namanya Konflik Politik Ada Kita Sebutnya Dengan Pemilu Tengah Pemilu Setengah Tahun Itu Jatuhnya Di Tanggal 8 November Nah Ini 2022 Sangat Seru Jadi Kalau Kita Bicara Tentang Itu Sudah Mungkin 80% Sudah Bisa Dipastikan Nah Tinggal Hirup Pikuknya Di Dalamnya Terkait Dengan Pandemi Yang Belum Selesai Belum Jelas Kemudian Juga Terkait Dengan Katutang Dan Juga Terkait Dengan Politik Internal Jadi Itu Yang Membaris Bawahi Oke Jadi Kalau Misalkan Kita Lihat Di Sini Nasdaq Saya Hapus Ini Oke Di bagian bawah Ini Saya Menggunakan Indikator Yang Namanya RSI Saya Ingin Ngecek Di bagian Ujung Anda Perhatikan Kalau Kemarin Kita Sempat Lihat Di bagian Ini Dia Adalah Bentuknya Huruf W Jadi Kita Sebut Saja Dengan Double Bottom Seperti Itu Kita Dapatkannya Seperti Ini Ingat Bahwasannya Kalau Terjadi Double Bottom Maka Neckline Itu Akan Berada Tepat Di Teritori 16.414 Jadi Katakanlah Ini Bagian Neckline Yang Berarti Kalau Sampai Dia Berhasil Tebus Maka Rally Menciptakan New High Lagi Itu Bisa Kejadian Dan Kalau Timingnya Tepat Berarti Minggu Ini Sebetulnya Kita Akan Melihat Rally Terkait Dengan Santa Claus Jadi Santa Claus Rally Apakah Bisa Muncul Atau Tidak Salah Satunya Poin Utamanya Ini Bisa Muncul Jadi Itu Yang Kemungkinan Kita Cerigai Di Sisi Nasda Walaupun Sebetulnya Yang Paling Sering Kejadian Atau Yang Yang Sering Diamati Terkait Pergerakan SMP500 Tapi Nanti Kita Lihat Setelah Terpisah Jadi Dalam Hal Ini Kalau Memang Ini Sudah Terjadi Dorongan Maka Kita Tinggal Tunggu Timing Yang Tepat Saat Dia Terjadi Penemusan Otomatis Kalau Seperti Ini Kita Hanya Berasumsi Bahwa Ada Kemungkinan Pola Penurunnya Relatif Terbatas Ya Akan Relatif Terbatas Dan Juga Pemungkinan Dia Akan Memberikan Efek Koreksi Yang Pas Anda Tinggal Tarik Saja Sebetulnya Kalau Misalkan Di Bagian Kanan Ini Jadi Contoh Begini Saya Tinggal Tarik Dari Sini Ke Puncak Ini Akan Terjadi Fibonacci Attachment Dan Kita Ambil Saja 23.6% Yang Area Yang Paling Dekat Saya Tidak Tarik Di Candlestick Yang Sekarang Lihat Disini Saya Ambil Di Candlestick Yang Sebelumnya Bukan Disini Kalau Anda Tarik Di Candlestick Yang Hari Ini Tidak Sah Anda Harus Menarik Fibonacci Attachment Dari Titik Sebelumnya Gitu Nah Jadi Kalau Misalnya Lihat Ini Akan Lihat Perlawanan Dari Area Resisten Kemudian Dia Koreksi Dulu Tapi Koreksinya Diharapan Tidak Lebih Dalam Dari 23.6% Itu Di 16.151 Oke Cek 16.151 Kemudian Kalau Ini Relatif Datar Jadi Kalau Kita Perhatikan Ini Relatif Datar Sementara Di Bagian Sini Relatif Menurun Sedikit Artinya Apa Artinya Kita Mendapatkan Pola Bullish Divergence Untuk Nasdaq Daily Chart Yang Berarti Pula Ada Kesempatan Ataupun Peluang Nasdaq Ini Akan Break Areal Resisten Yang Berarti Pula Bisa Saja Mengejar Kembali All Time High Di Tanggal 22 November 2021 Yaitu 16.764 Kalau Itu Sampai Ditembus Lagi New All Time High Akan Tercipta Nah Pernah Masalahnya Apakah Ini Cukup Waktunya Dari Akhir Bulan Desember Sampai Let's say Mungkin Pertangan Januari Atau Tidak Karena Sebetulnya Window Dressing Ataupun Desember Effect Itu Biasanya Terkoordinasi Ataupun Terkorelasi Dengan Januari Effect Di pasar Saham Seperti Itu Jadi Kita Masih Tetap Harus Melihatnya Sampai At least Pertengahan Januari Tapi Paling Cepat Itu Mungkin Di Minggu Pertama Januari Jadi Ada Bullish Divergence Terkait Dengan Double Bottom Jadi Double Bottom Tidak Sempurna Dia Equal Bagian Bottom Tapi Agak Sedikit Lag Di Bawahnya Yang Second Bottom Jadi Disini Kita Lihatnya Sebagai Kemungkinan Potensi Dari Divergence Bullish Bullish Divergence Oke Jadi Itu Yang Kemungkinan Bisa Kita Manfaatkan Dari Nasdaq Nah Lalu Bagaimana Dengan Nasib Dari SNP Kita Lihat Ya Ini SNP Ternyata Kita Memiliki Areal Yang Sama Kita Sebut Dengan Potensi Dari Double Bottom Pertama Kita Lihat Double Bottom Nah Ini Double Bottom Nah Ini Jauh Lebih Menyakinkan Karena Tidak Terlalu Rapat Seperti Yang Ada Di Nasdaq Oke Nah Ini Double Bottom Saya Temukannya Di Grafik Daily Jadi Hati-hati Berarti Kita Punya Target Agak Cukup Jauh Karena Biasanya Kalau Nama Double Bottom Berarti Target Dia Setinggi Bagian Bottom Nah Tinggal Hitung Sendiri Ini Ini Saja Di Grafik Tidak Kelihatan Ini Saya Perkecil Saya Turunkan Nah Kurang Seperti Itu Nah Berarti Anggap Saja Bagian Target Dari Double Bottom Itu Harusnya Bisa Muncul Sampai 4954 4954 Jauh Sekarang Dengan Angka 4700 Target Target 4900 Wow Nah Tapi Apakah Itu Terjadi Dalam Satu Enggak Juga Maksudnya Adalah Ini Peluang Kalau Misalkan Terjadinya Rally Bisa Mencapai Sana Dikarenakan Ya Adanya Pola Yang kita Cerit Sebagai Double Bottom Jadi Bukan Karena Ini Pasti Akan Sampai Sini Mungkin Saja Area Mungkin Area Tengah Nyalah Mungkin 4800 Itu Masih Memungkinkan Sebagai 50% Target Nah Jadi Ini Yang Harus Kita Lihat Sebagai Probability Apakah Dia Akan Muncul Apakah Tidak Terkait Dengan Santa Claus Valley Secara Teknik Bisa Karena Secara Fundamental Semua Bergantung Kepada How Market Reaction Terhadap Respon Dari Warga Ataupun Pemerintah Amerika Terkait Omicron Termasuk Apakah Terjadi Pembatasan Atau Tidak Kalau Tidak Terjadi Pembatasan Saya Rasa Ini Tidak Ada Masalah Nah Coba Kita Lihat Jadi Grafik Weekly Saya Agak Sedikit Penasaran Anda Perhatikan Di Tidak Tidak Kita Lihat Di Grafik Daily Sekarang Kita Lihat Grafik Quickly Potensinya Seperti Demikian Jadi Ada Iktisar Kemungkinan Dia Masih Bisa Ini Bisa Break Bisa Break Bisa Break Break Berarti Kita Lihat Di bagian Atas Jelas Flat Bagian Atas Flat Lalu Bagian Bawahnya Dia Naik Ini Berarti Ascending Triangle Kalau Demikian Berarti Kita Akan Dapatkan Pola Dorongan Kenaikan Dan Persis Kalau Ini Awal Pekan Berarti Mungkin Di Pertengahan Mungkin Hari Rabu Atau Hari Kamis Ini Bisa Pecah Atau Mungkin Malam Ini Tapi Karena Malam Ini Relatif Sepidata Saya Rasa Kita Belum Akan Terlalu Bisa Memanfaatkannya Tapi Kalau Dilihat Dari Dilihat Dari Juga Sama Menunjukkan Kecenderungan Dari Sisi Double Bottom Tapi Hati Hati Sampai Suatu Saat Kalau Ternyata Ada Katakanlah Kegagalan Dari Tembus Adal Sisten Bisa Saja Dia Berbalik In case Ternyata Anda Menilainya Ini Harusnya Sudah Bubble Sudah Terlalu Tinggi Kita Lihat Di sini Bisa Saja Tidak Satu Hal Kalau Misalkan Kita Bicara Tentang Kondisi Ternyata Saya Perkecil Grafiknya Saya Hapus Dulu Ini Indikator Supaya Lebih Enak Kalau Misalkan Kita Menggunakan Trend Channel Saya Tarik Di sini Oke Sebentar Saya Hapus Dulu Ini Kita Akan Full Arahkan Kepada Kondisi Ternyata Jadi Untuk Anda Yang Ingin Berkomentar Ataupun Ikut Berdiskusi Silahkan Cantumkan Di kolom Ternyata Ada Beberapa Grafik Yang Miss Untuk Kita Bahas Oke Saya Ambil Di sini Oh Ya Dari sini Saja Nah Ini Teman Teman Perhatikan Dari Bagian Ini Trend Channel Itu Menunjukkan Channel Naik Artinya Dalam Kondisi Pola Kenaikan Maka Kecendungan Harga Itu Relatif Dominan Adalah Naik Meskipun Yang Kalau Kita Lihat Dari Angka Itu Sudah Terlampau Di Pucuk Terlampau Di Puncak Tapi Bukan Berarti Dia Akan Langsung Turun Dari Serebikan Rupa Nah Yang Saya Haktirkan Berikutnya Ini Adalah Terkait Dengan Pola Ya Kalau Misalkan Sampai Ini Pecah Lagi Atas Maka Katakanlah Setinggi Bagian Ini Ya Sorry Nah Setinggi Bagian Ini Kemudian Dilanjutkan Kenaikannya Maka Kemungkinan Dia bisa Mencapai Territory Yang Lebih Dari Target Double Button Tadi Itu Adalah Di Angka 5000 Kalau Anda Pernah Lihat Di Internet Gold Mensah Itu Mempredisikan Tahun 2022 S&P 500 Itu Akan Mencapai Angka 5000 Jadi Saya Saya Paham Bagaimana Mereka Mendapatkan Angka 5000 Itu Ini Yang Kemungkinan Terjadi Ya Jadi Kita Sudah Lihat Potensinya Ada Sampai Tahun 2022 Ini Dengan Catatan Kemungkinannya Siklus Kenaikan Suku Bunga Yang 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 Dilakukan oleh Fed Itu Dianggap Sudah Di Discount Lebih Dulu Artinya Sudah Apa Namanya Sudah Diperhitungkan Matang-matang Oleh Pasar Termasuk Nantikan Akan Ada Perkiraan Apakah Dia Akan Melainkan 25 Basis Point 10 Basis Point Atau 15 Basis Point Atau Langsung 75 Basis Point Saya Rasa Mereka Tidak Gagabah Langsung Begitu Saja Karena Resikonya Ini Sudah Pernah Kita Bahas Di Live Streaming Beberapa Kali Terakhir Memang Sedang Dalam Perlambatan Bayangkan Posisi Dia Lagi Dalam Perlambatan Tiba-tiba Jeger Dia Naikin Suku Bunga Maka Kondisi Itu Tidak Akan Menjadikan Dia Normal Melainkan Jadi Jatuh Lagi Jadi Makanya Meskipun Mereka Melihatnya Inflasi Yang Harus Diatasi Akhirnya Dilakukan Kenaikan Suku Bunga Tapi Kenaikan Suku Bunga Ini Mereka Harus Atur Supaya Tidak Menjatuhkan Ekonomi Tapi Di sisi Lain Kalau Mereka Tidak Terlampau Agresif Juga Nah Ini Yang Akhirnya Jadi Senjata Makan Tuhan Yang Dihatirkan Inflasi Yang Tidak Terkontrol Katakan Mencapai Dia Ya Mungkin Dua Digit Sekarang 6% Bayangkan Kalau Misalkan Inflasinya Mencapai Katakan 10% Itu Yang Dihatirkan Oleh Para Pengawat Ekonomi Makanya Itu Adalah Signal Warning Nah Ini Artinya Kalaupun Misalkan Nantinya Itu Terjadi Setelah Jadi Kalau Misalkan Dia bertanya-tanya Kapan Dia akan Rontok Akan Turun Suatu Hal Yang Pasti Dalam Teknik Kalau Misalkan Dia Sudah Bergerak Seperti Terlampau Lama Lalu Kemudian Nanti Akan Ada Pergerakan Yang Cukup Positif Jadi Kalau Misalkan Saya Gambarkan Jadi Misal Gambarannya Misalnya Pulau Pergerakannya Misalnya Pulau Pergerakannya Ini Channel Anggap Saja Dia bergerak Di antara Level-level Ini Nah Ini Kemudian Ini Nah Katakan Lagi Nah Naik Terus Dia Naik Terus Terus Sampai Suatu Saat Ini Pecah Sampai Suatu Saat Ini Pecah Kemudian Kalau Dia Sudah Pecahkan Berarti Dia Akan Menjadi Resist Menjadi Support Nanti Dia New High Lagi Lalu Kemudian New High Lagi Nah Ini Nah Disini Kita Punya Lagi Trendline Baru Trendline Baru Atau Trend channel Baru Nah Seperti Ini Jadi Setelah Dia Mengalami Kenaikan Dari Koridor Yang Pertama Saya Cantumkan Disini Yang Pertama Nah Ini Yang Pertama Setelah Dia Naik 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 Ternyata Dia Pecah Atas Atau Break Resisten Nah Akhirnya Resisten Jadi Support Maka Nanti Di Pola Yang Keduanya Dia Tetap Dalam Jalur Kenaikan Juga Sampai Akhirnya Nanti Kalau Dia Sudah Terlampau Tinggi Mungkin Kenaikan Ini Akan Sangat Terjal Poin Kesudutannya Sampai Nanti Suatu Ketika Apa Yang Sudah Terjadi Kenaikan Yang Sangat Curam Maka Nantinya Dia Akan Terjadi Pola Penurunan Yang Mungkin Saja Lebih Curam Jadi Nanti Disini Dia Bisa Begini Itu Bisa Saja Terjadi Jadi Kalaupun Misalkan Kita Mencoba Perkirakan Apakah Ini Bubble Atau Tidak So far Kita Belum Lihat Itu Bubble Walaupun Kalau Dari Segi Angka Kelihatannya Sudah Terlampau Tinggi Makanya Ini Yang Saya Hatirkan Kalau Misalkan Kecurigaan Kita Betul Katakanlah Ekonomi Memang Dianggap Tunggu Lalu Kemudian Saham Naik Kenaikan Sukungan Sudah Dianggap Sudah Bisa Diterima Lalu Kemudian Ada Adjustment Di sana Ada Penyesuaian Oleh Market Akhirnya Ini Akan Menjadi Aral Support Lalu Kemudian Dia Terjal Kenaikan Yang Terjal Jadi Kenaikan Pertama Disini Ini Naik Tapi Agak Relatif Terkontrol Tidak Tidak Terlalu Curang Yang Disini Dia Naik Lebih Curang Nah Biasanya Kalau Kenaikan Sudah Terlampau Curang Curang Itu Kalau Anda Lihat Dari Sudutnya Ini Itu Sudah Terlalu Tigi Nanti Suatu Waktu Dia Akan Tembus Support Lalu Tembus Support Kedua Bahkan Bisa Tembus Support Ketiga Penurunannya Mungkin Relatif Lebih Cepat Jadi Ini Yang Akan Kita Nantikan Apakah Dia Bisa Let's Say Mungkin Pertengahan 2022 Atau Mungkin Penghujung 2022 Makanya Ini Yang Harus Dipastikan Tapi Kalau Misalkan Tadi Kita Sudah Bicara Terkait Dengan Apa Yang Akan Terjadi Dalam Waktu Dekat Kemungkinan Break Resistance 4728 4728 Itu Lanjut Dia Rally Bikin All New Time High Lalu Kemudian Nantinya Rally Center Rally Berakhir Mungkin Let's Say Mungkin 4800 Masih Memungkinkan Sebagai Double Bottom Tadi 4900 Dan Kalau Kita Lihat Dari Ascending Triangle Di Grafik Weekly Tadi Itu Dianggapnya Berarti Akan Mencapai Angka 5000 Persis Dengan Yang Disampaikan Oleh Golpensah Itu Kemungkinan Untuk Pasal Saham Kita Sekarang Kita Coba Beralih Dengan Produk Lain Kalau Anda Lihat Di Instagram Kemarin Saya Sempat Memberikan Ancer Ancer Incaran Terkait Dengan Pounseling Terkait Dengan Pounseling Waktu Kemarin Kita Sedang Berada Di Areal Ini 1.3245 Sampai 1.3274 Kemarin Waktu Waktu Kita Sedang Live Streaming Sedang Berada Di Kisaran Ini Ternyata Dia Sudah Naik Ke 1.34 Ingat Kemungkinannya Adalah Kalau Suatu Bank Sentral Sudah Mulai Melakukan Kenaikan Sukungan Apalagi Inilah Kategorinya Sudah Sempat Dalam Monetary Easing Maka Saat Dia Melakukan Kenaikan Itu Adalah Sinyal Pertama Kali Untuk Siklus Kenaikan Berikutnya Yang Ternyata Menurut Ekspetasi Pasar Itu Akan Berada Kisaran Bulan Februari Jadi Di Pertemuan Bulan Februari Ada Kecenderungan Atau Kemungkinan BOE Akan Melakukan Kenaikan Sukungan Lagi Nah Ini Berarti Lagi-lagi Kembali Ke materi Yang Pernah Kita Bahas Di Minggu Lalu Yaitu Terkait Dengan Siapa Yang Paling Agresif Apakah BOE ECB Atau Federal Reserve Yang Ternyata Kalau kita Comper Di Antara Semuanya BOE Inilah Yang Paling Agresif Kalau Itu Sudah Terjadi Maka Tingkat Minat Terhadap Mata Uang Ponseling Jauh Lebih Tinggi Daripada Dolar Akhirnya Ini Yang Mendorong Kenaikan Tersebut Nah Kemarin Kita Sudah Dapatkan Pola Double Bottom Di Sini Ini Areal Bottom Kemudian Neckline Itu Ada Disini Nah Ini Areal Neckline Jadi Sebetulnya Neckline Baru Pecah 1.3373 Kurang lebih Yang Ini Nah Artinya Kalaupun Misalkan Dianggap Dia Terkoreksi Teman-teman Boleh Pakai Trendline Seperti Ini Seperti Ini Atau Boleh Juga Menggunakan Fibonacci Trashman Misalkan Nah Seperti Ini Nantinya Teman-teman Akan Mendapatkan Areal Yang Sama Dimana Penurunan Kemungkinan Kita Akan Mendapatkan Polanya Tertahan Di Areal 23.6% Atau Lebih Dekat Atau Mendekati Saja Nah Ini Trendnya Nanti Diharapkan Akan Meningkat Oke Oke Saya Bold Lebih Diharapkan Begini Jadi Kalaupun Ini Sama Itu Nah Ini Lalu Kemudian Yang kedua Pola Dari Double Bottom Sendiri Targetnya Kan Adalah Setinggi Bagian Neckline Kalau Saya Ambil Neckline Yang Ini Maka Saya Akan Mendapatkan Targetnya Setelah Penulisan Itu Di Teritori Ini Sorry Nah Ini Itu Berarti 1.3565 Ya Jadi Artinya Sekarang Dia Baru Kira-kira Sepertiga Perjalanan Dari Target Utama Double Bottom Nah Makanya Ini Yang Harus Kita Amati Atau Kita Cermati Terlebih Dulu Jadi Pola Penurunan Ini Nantinya Diharapkan Ada Kenaikan Sampai Territur Ini Nah Ini Territurnya Nah Itu adalah Target Dari Double Bottom Kalau Kita Based On Pola Atau Chapetan Nah Ini Juga Sama Di Daily Ataupun Di Hampat Sama Oke Nah Sekarang Kalau Misalnya Kita Lihat Dari Bagian Weekly Teman Weekly Itu Sebetulnya Dia Dalam Keadaan Apa Oke Saya Coba Ini Pindahkan Sini Weekly Chart Kalau Anda Lihat Nah Oke Ya Saya Pindahkan Ke Bagian H4 Candlestick Candlestick Cukup Tinggi Cukup Panjang Bullish Cukup Panjang Kemudian Kalau Kita Perhatikan Anggap Saja Begini Karena Yang Terakhir Dia Mengalui Penurunan Ini Yang Kemarin Kita Sempat Bahas Di Live Streaming IG Di Ego Story Agrodana Features Ini Sempat Sepanjang 2021 Dia Tersungkur Parah Sampai 1.31 Nah Kalau Teman-teman Tarik Garis Trendline Seperti Ini Atau Gini Tariknya Kita Ikutin Rolls Saja Rolls Yang Sederhananya Adalah Menarik Areal Extreme Nah Seperti Ini Maka Teman-teman Akan Menapkan Nanti Akan Terjadi Gangguan Atau Perlawanan Di 1.3563 Kalau Anda Lihat 1.3563 Garis Trendline Biru Kalau Kita Compare Dengan Grafik 4 1.3563 Atau 3565 Itu Adalah Teritori Target Dari Double Bottom Berarti Teman-teman Nantinya Kalau Misalkan Dia Sudah Sampai Teritori 1.35 Katakanlah Seperti itu Mendekati Teritori 3565 Anda Harus Berhati-hati In case Ternyata Trendline Di Grafik Weekly Itu Menahan Pola Kenaikannya Nah Kita Masih Memiliki Satu Minggu Ini Maka Kemungkinan Potensinya Masih Bisa Mencapai Target Dari Double Bottom Tersebut Ya Kalau Kita Bicara Tentang Ini Nah Tinggal Permasalahannya Nanti kan Di bulan Februari Kita Belum Tahu Apakah Dia Akan Kenaikan Suka Bunga Lanjutan Atau Tidak Biasanya Dan Ada Kecenderungan Mirip Dengan Apa Yang Terjadi Di Mas Jadi Siklusnya Setelah Dia rutin Melakukan Kenaikan Suka Bunga Itu Ada Daya Tarik Bahkan Kalau Kita Compare Dengan Euro Japan Atau Bahkan US Dolar Sendiri Maka Yang paling Memungkinkan Untuk Menguat Atau Yang Rally Euro USD Kemudian Euro Japan Sorry GBP USD GBP Japan Dan Satu Lagi Terkait Dengan GBP Euro Atau Euro Ponseling Ini Akan Dipicu Oleh Kenaikan Dari Mata Uang GBP USD Gara Siklus Kenaikan Cukungnya Sudah Mulai Ditambahkan Oke Itu Ponseling Kemudian Kalau Kita Perhatikan Di Grafik Mas Ini Yang tadi Saya Singgung Ada Hal Yang Cukup Menarik Dan Juga Sekaligus Harus Berhati Hati Nah Posisinya Teman Teman Kalau Teman Teman Lihat Di Bagian Yang Kanan Ya Kalau Teman Teman Lihat Di Bagian Yang Kanan Ini Anda Perhatikan Teritorinya Mirip Dengan Apa Ya Bisa Perhatikan Pola Ini Saya Cut Disitu Dia Up Kemudian Pola Ini Lalu Kemudian Pola Ini Kemudian Dia Pola Ini Dan Sekarang Dia Sedang Begini Kalau Misalkan Kita Lihat Dari Bagian Itu Apa Yang Anda Lihat Apakah Anda Melihat Sesuatu Hal Yang Menarik Saya Melihatnya Tapi Apakah Sadar Ada Hal Yang Cukup Menarik Nah Ini Yang Saya Pengen Tahu Apakah Anda Memiliki Pandangan Yang Sama Atau Tidak Ya Ada Satu Pola Yang Saya Curigai Nantinya Itu Akan Menghambat Lajur Kenaikan Crude Oil Terlebih Dulu Lalu Kemudian Dia Turun Setelah Turun Baru Nantinya Dia Mulai Ngegas Lagi Asalkan Dia Ketemu Bottom Yang Pas Walaupun Kita Tidak Tahu Bottom Yang Pas Itu Berapa Nah Yang Saya Maksud Ini Adalah Terkait Dengan Kekhatiran Dengan Potensi Atau Pola Head And Shoulder Ini Saya Temukan Di Grafik Weekly Crude Oil Ya Grafik Weekly Crude Oil Seperti Demikian Maka Kemungkinan Potensinya Kalau Ternyata Ini Terjadi Saya Ambil Saja Misalkan Fibonacir Tersebutnya Seperti Dudukian Karena Kalau Anda Ingat Dengan Materi Webinar Kita Yang Terakhir Yaitu Dengan Perpaduan Fibonacir Attachment Dengan Pattern Maka Kita Akan Mereka Pola Resolder Itu Merupakan Koreksi 50-61.8% Dari Area High Ke Neckline Kalau Kita Curigai Ini Bagian High Atau Bagian Head Lalu Kemudian Bagian Neckline Maka Kementerian Potensinya Ini Ya Yang Kita Dapatkan 61.8% Dari 76.60 Dan 50% Dari 73.89 Artinya Sampai Saat Ini Crude Oil Sedang Bergerak Di Angka 73 Dollar Per Barrel Ya Ya Lebih Tepat 73.47 Tertingginya Lalu Kemudian Sekarang Sedang Penurunan Lebih Dulu Penurunan Sampai Berapa Ya Kita Tinggal Tunggu Yang Jelas Kalau Misalkan Sampai Dia Membentuk Candlestick Katakala Doji Ya Atau Reversal Maka Ekspektasi Terkait Dengan Head And Solder Ini Bisa Kebentuk Lalu Kemudian Diharapan Dia Melihat Penurunan Lanjutan Mungkin Saja Penurunannya Nanti Bisa Di Bawah 72 Dollar Lagi Atau Bahkan Di Bawah 70 Dollar Lagi Itu Yang Harus Kita Tunggu Ya Karena Saya Khawatir Kalaupun Misalkan Dia Survive Katakanlah Hari Survive Kembali Rebound Maka Warning Berikutnya Ada Di Area 75 Atau 76 Maksimum 76 76 61 8 Artinya Kalau Misalkan Kita Pakai Area Maka Kemungkinan Territory Ini Ya Saya Ganti Warnanya Yang Saya Khawatirkan Nanti Terjadi Rejection Maka Kemungkinan Itu Adalah Peluang Anda Sementara Waktu Ya Saya Tidak Bilang Itu Untuk Jangkapannya Karena Kita Berhadapan Dengan Pertemuan OPEC Nantinya Jadi Ini Hanya Untuk Efek Sementara Karena Saya Menantikan Level Buy On Deep Yang Jauh Lebih Optimal In case Itu Terjadi Dengan Asumsi Bahwa 2022 Di Kuartal Pertama Lebih Tepatnya Itu Akan Terjadi Antara Pelepasan SPR Cadangan Minyak Strategis Oleh Korea Lalu Kemudian Dengan Pertemuan OPEC Nah Pertemuan OPEC Ini Apakah Dia Akan Merespon Terkait Dengan Gangguan Demand Dengan Omicron Atau Memang Mereka Akan Tetap Follow Instruction Mereka Punya Program Untuk Menambah Produksi 400 Ribu Barrel Per Perhari Apakah Itu Akan Terus Dilanjut Kenapa Tidak Kalau Kecurigaan Saya Adalah Kalau Memang Ternyata Pertama Kalau Memang Apapun Tapi Kalau Misalkan Katakanlah Demand Terganggu Maka Yang Dihawatirkan Nantinya Kenaikan SPR Lalu Kemudian Kenaikan Produksi Lalu Kemudian Nantinya Ditemani Dengan Release SPR Dari Korea Maka Ini Akan Terjadi Penurunan Lebih Dulu Nah Nantinya Barulah Kita Bicara Tentang Kemungkinan Potensi Yang Terbesar Untuk Grafik Atau Untuk Kuartal 1 Yang Saya Harapkan Adalah Secara Garis Besarnya Ini Nah Nantinya Seperti Ini Jadi Secara Garis Besarnya Nanti Kita Akan Bertemu Dengan Pola Yang Kita Sebut Dengan Expanding Wage Ya Oke Nah Dimana Kalau Kita Perhatikan Dengan Kondisi Yang Kemarin Sempat Kita Kupas Ya Adalah Terkait Dengan Kesempatan Untuk Melakukan Buy Jadi Kalau Misalkan Kita Merasa Apakah Kemarin Kita Ketinggalan Karena Terakhir Sempat 66 Lalu Sekarang Sudah Dari 73 No Menurut saya Belum Ketinggalan Karena Nantinya Scannernya Memang Gitu Dia Naik Dulu Lalu Kemudian Tahan Tertekan Jadi Kalau Misalkan Ini Dianggapnya Pola ABC Maka Kemungkinan Ini Ini Kan 1 2 Karena Wave 3 Harus 2 Kali Lipat Atau Bahkan Lebih Tinggi Daripada Wave 1 Ataupun Wave 5 Jadi Ini Dianggapnya Wave 3 Di sini Kemudian Dia turun Dulu Di sini Pas setelah Penurunan Barulah Nanti Kita Akan Dari Grafik Dway Persis Dengan Yang Ini Jadi Kita Akan Lihat Potensi Pergerakan Ini Bisa Dilakukan Atau Terjadi Atau Tidak Semuanya Tergantung Untuk Minggu Ini Omicron Tetap Menjadi Kendala Nah USDN Kita Juga Menantikan Terkait Dengan Peluang Head and Shoulder Di Grafik Dia Makin Kelihatan Naik Jadi Saya Hawatir Akan Terjadi Kegagalan Tapi Tentunya Kegagalan Itu Kalau Misalkan Di Perhatikan Di sini Teritorinya Memang Dia Sudah Berada Di atas 61.8% Kita Tinggal Tunggu Penutupannya Di Berapa Kalau Dia Sampai Lewat Dari Teritori 114.85% Maka Kita Anggap Kementerian Peluang Untuk Head and Shoulder Tersebut Mulai Menipis Atau Bahkan Betul Betul Gagal Jadi Kita Akan Merubah Satginya Berdasarkan Kondisi Dari Tresher Yang Ternyata Masih Menurang Kenaikan Kalau Ternyata Ini Betul Ditutup Ya Katakanlah Nanti Malam Tiba-tiba Terjadi Anjlok Akhirnya Ditutup Dengan Shooting Star Ataupun Beris Engulfing Maka Kementerian Potensi Head and Shoulder Masih Bisa Terbentuk Jadi Saya Ingatkan Lagi Meskipun Saya Melihatnya Head and Shoulder Masih Bisa Terjadi Tapi Saya Ingatkan Kementerian Ini Bisa Mengalami Kedagalan Seperti Itu Oke Nah Di grafik Empatnya Itu Sebetulnya Kita Memiliki Teman Dari Pola Atau Potensi Penurunan Karena Kementeriannya Potensinya Nah Kalau Saya Tarik Dari Sini Sedikit Dia Menonjol Di Atas Jadi Ini Agak Berbahaya Juga Nah Sebetulnya Ini Polanya Adalah Rising Wage Di Dalam Pola Penurunan Jadi Beris Rising Wage Kalau Ini Ternyata Rejection Katakan Nanti Balik Lagi Diharapkan Dia Bisa Turun Dan Nanti Barulah Kita Lihat Apakah Secara Bertahap Dia Bisa Tembus Support Sampai Misalkan Dia Gagal Tembus Support Maka Kita Harus Akui Bahwa Head And Shoulder Kemungkinan Akan Gagal Di Grafik Dari Tadi Nah Terakhir Kita Akan Mengupas Terkait Dengan Goal Yang Sangat Dinantikan Oleh Anda Semua Terkait Dengan Pergerakannya Sampai Mana Atau Kapan Dia Akan Terjadi Penurunan Saya Tidak Menjawab Kapan Karena Saya Sudah Pernah Menjawab Sekarang Kita Tinggal Lihat Dari Posisi Kedudukan Atau Kenaikannya Kalau Kita Perhatikan Dari Pola Ini Saya Lihat Ini Lalu Swing Low Naik Lagi Flat Naik Sekarang Berada Di Teritori Areal Merah Areal Merah Agak Panjang 18.04 Sampai 18.14 Kalau Sampai Dia Gagal Lagi Survive Di Atas Itu Maka Nanti Bisa Saja Head And Shoulder Bisa Terjadi Artinya Akan Terjadi Rejection Tapi Saya Berharap Bahwasannya Candlesticknya Harus Lebih Panjang Supaya Terjadi Pola Penurunan Cukup Menarik Tapi Kalau Misalkan Tidak Maka Yang Didominasi Adalah Anda Perhatikan Grafik Weekly Yang Ternyata Dia Sudah Berada Di Atas Jalurnya Di Atas Jalur Kemungkinan Potensi Yang Kita Curigai Pola Kenaikannya Masih Akan Ada Termasuk Dalam Weekly Itu Cenderung Kuat Untuk Menurang Kenaikan Nah Satu Sisi Kalau Kita Bahas Terkait Dengan Potensi Kenaikan Suku Bunga Di Tahun 2022 Saya Sudah Ingatkan Ulang Bahwasannya Tapernya Selesai Dulu Berarti Taper Selesai Itu Kurang Lagi Butuh Waktu 3 Bulan Selama 3 Bulan Itu Adalah Peperangan Antara Konflik Antara Apakah Fed Bisa Segera Mencegah Inflasi Atau Inflasi Tetap Naik Duluan Dan Bahkan Jauh Lebih Tinggi Kemarin Minggu Kemarin Kita Sudah Sempat Melihat Territory Atau Release Data PCE Personal Consumption Expanditor Dimana Itu Mirip Dengan Data Inflasi CPI Tapi Ternyata Dirilis Munguat Itulah Sebabnya Kenapa Dilangsung SPI Anda Cek Lagi Di Video Yang Sempat Kita Uraikan Di Hari Kamis Yang Lalu Bahasanya Itulah Kondisi Dimana Kita Memang Mengharapkan Mas Mengenakan Jadi Untuk Hari Ini Memang Relatif Flat Tapi Saya Ingin Kalau Kita Lihat Dari Grafik H4 Ini Masih Yang Kemarin Ingat Aturannya Kalau Misalkan Ini A B Maka Inilah C D Jadi C D A Sama Dengan A Ke B Maka Saya Ambil Saja Begini Dan Itu Kemungkinan Potensi Targetnya 1846 Walaupun Lagi-lagi Sebelum Ke 1846 Kita Punya PR 1814 Kemudian 1824 1833 Kurang Di Sini 1833 1834 Dan Barulah Terakhir 1846 Jadi Tidak Langsung Dia Menusuk Ke Atas Ke 1846 Tapi Secara Bertahap Ini Dibuktikan Dengan Pola Pergerakan Yang Relatif Terbatas Kemudian Tertahan Di Bawah 1814 Sampai Saat Ini Haril High Masih 1811 Nah Karena Kita Mengincarnya Adalah 1799 Tapi Kok Sampai Sekarang Belum Muncul Kira-kira Apa Kita Tunggu Sampai Malam Atau Tidak Saya rasa Kita Mesti Bisa Tunggu Sampai Malam Karena Market Memang Fully 24 Jam Jadi Kita Mesti Bisa Tetap Menunggu Walaupun Dia Akan Bermain Di Kisaran 1799 Sampai 1814 Pilihan Lainnya Adalah Anda Bisa Follow By In Case Ternyata Dia Terlanjur Naik Atau Tembus 1814 Lebih Dulu Dan Itu Harus Dengan Tenaga Yang Optimal Artinya Tenaga Yang Lebih Besar Supaya Apa Supaya Kenaikannya Tidak Fake Atau Tidak Palsu Nah Itu Dikaitkan Dengan Grafik H1 Kalau Ada Perhatikan Kemarin Kita Sudah Memiliki Menggunakan Dua FR Video Management Assessment Yang Pertama Yang Garis Besarnya Ini Mirip Dengan Yang Dilakukan Di Grafik 4 Yang Kedua Adalah Di Bagian Kanan Ini Ternyata Betul Dia Turun Pas Di Areal 1798 99 Kemarin Kita Sudah Sempat Memberikan Instruksi Update Terbarunya Adalah Areal By Di Kisaran 97 99 Atau 98 Lebih Ternyata Detail Sampai Sini Lalu Kemudian Di Rebound Sekarang Tinggal Bermasalah Di Bagian Ini Ini Sendiri Yang Bagian Bawah Sudah Tembus 0% Jadi Saya Bisa Pindahkan Begini 0% Sekarang 18 11 Nah Ini Adalah Areal Buy Baru Anda Anda Bisa Lakukan Buy Di 18 05 Atau Di 18 1 Atau Tetap Menunggu Areal 98 99 Jadi Ada Tiga Atau 18 01 Atau 17 98 99 Yang Mana Sebetulnya Arealnya Masih Tetap Berdekatan Jadi Kalaupun Arealnya Berdekatan Anda Tinggal Tunggu Atau Pilih Salah Satu Jangan Lakukan Eksekusi Di Tiga Level Tersebut Kenapa Karena Posisinya Terlampau Dekat Kalau Terlampau Dekat Dengan Kondisi Ekuitas Yang Terbatas Dihawatirkan Nanti Akan Merusak Cara Trading Anda Jadi 20% Yang Bisa Anda Pilih Kenapa Karena Mengacu Kepada Pergerakannya Maka Teorinya Di bagian Ini Ini Akan Terjadi Strong Support Anda Perhatikan Di Territory Ini Rejection Di Territory Ini Rejection Yang Disini Juga Rejection Jadi Kalau Kita Mau Panjang Rejection Itu Menandakan Apa Menandakan Akan Ada Pola Yang Bisa Mendorong Atau Tingkat Demand Yang Lebih Tinggi Sehingga Berhasil Mendorong Kenaikan Nah Bisa Juga Menggunakan Garis Trendline Seperti Ini Kalau Menggunakan Garis Trendline Tentunya Area Yang Harus Anda Ambil Adalah Garis Trendline Berimpitan Dengan 23.6% Di 18.05 Gitu Tergantung Apakah Anda Agresif Cukup Agresif Apa Tidak Tapi Kalau Misalkan Anda Mau Jadi Kisaran Ini Mendekati Jadi Kalau Misalkan Anda Ingin Menggunakan Fibonacci Saja Gunakan Dengan Kondisi Perpaduan Antara Fibonacci Dan Juga Terkait Dengan Area Orange Yang Kita Sebut Dengan Area Historical Pass Oke Demikian Olesan Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Hari Ini Silahkan Untuk Anda Cerna Dan Anda Simak Lagi Tayangan Ulangnya Supaya Anda Bisa Memahami Yang Kita Masukkan Tapi Yang Jelas Intinya Adalah Kemungkinan Potensi Rally Seasonal Trend Untuk Emas Itu Masih Bisa Terjadi Lalu Kemudian Kita Fokus Dengan Data Ekonomi Non-Fampiro Minggu Depan Jadi Kalaupun Minggu Ini Berhasil Rally Ditutup Dengan Rally Maka Ekspektasi Saya Adalah Rally Akan Mencapai Puncaknya Di Mungkin Dua Hari Sebelum NFP Atau Bahkan Saat NFP Efeknya Tinggi Maka Mungkin Market Akan Profit Taking Lebih Dulu Berjaga Lebih Dulu Baru Nanti Akan Bereaksi Setelah Data Ekonomi Dimunculkan Karena Mereka Sudah Tahu Akan Terjadi Taper Yang Dipercepat Per Januari 30 Billion Dolar Per Bulan Nah Terkait Suku Bunga Lagi-lagi Saya Tegaskan Suku Bunganya Masih Belum Naik Jadi Kemungkinan Kita Masih Belum Ke Aras Sana Tapi Kalau Sudah Nantinya Di Bulan Februari Maka Bersiaplah In case Ternyata Tapernya Selesai Di Bulan Maret Maka Nanti Akan Ada Pembahasan Lagi Oleh FED Terkait Dengan Kapan Suku Bunga Tersebut Akan Tepat Dinaikkan Apakah Di Mei Atau Di Bulan Juni Atau Mungkin Yang Tercepat Di April Lalu Yang Kedua Kalinya Akan Kita Tinggal Di Tahun 2022 Saya Harap Anda Berwaspada Silahkan Cek Weekly Newsletter Kami Edisi 82 Yang Juga Mencakup Untuk Minggu Ini Dan Minggu Depan Sampai Non Fon Terol Karena Disitu Halaman Pertamanya Kami Mencantumkan Pula Terkait Dengan Historical Yang Selalu Bicara Terkait Dengan Respon Emas 6 Bulan Sebelum Kenaikan Sukungan Dan Juga 6 Bulan Setelah Kenaikan Sukungan Jadi Kita Akan Lihat Dari Situ Biasanya Terulang Tidak Terlalu Rendah Tidak Terlalu Tinggi Jadi Kalau Sudah Penurunnya Sudah 6 Bulan Sebelumnya Maka 3 Bulan Setelah Menjelangnya Itu Justru Dia Agak Sedikit Mengandai Nantinya Pas Begitu Dia Naikkan Sukungan Justru Tidak Ada Negatif Penurunan Yang Terlalu Signifikan Karena Market Sudah Memperkirakan Memang Sudah Mengharapkan Nah Balik Lagi Semuanya Apakah Saat Dia Melakukan Kenaikan Sukungan Apakah Inflasi Sudah Terkontrol Atau Tidak Kalau Tidak Terkontrol Maka Itu Akan Sangat Berbahaya Nah Kemudian Terkait Dengan Ponseling Seperti Yang Tadi Sudah Kita Tunjukkan Masih Ada Potensi Untuk Kenaikan Dan Juga Katakanlah Mungkin Karena BOE Lalu Kemudian Oh Ya Saya Lupa Untuk Mengingatkan Bahwasannya Akhir Bulan Ini Kalau Tidak Salah Beritanya Kebijakan Fiskal Dari Jepang Sudah Disetujui Kita Akan Lihat Apakah Dirilis Di Akhir Bulan Ini Atau Tidak Kalau Ya Berarti Yang Paling Utama Itu Akan Berimbas Ke mana Imbas Akan Ke Nikkei Jadi Nanti Akan Kita Lihat Apakah Nikkei Bisa Mengalami Kenaikan Atau Tidak Ini Berarti Terkait Kalau Nasdaq Itu Mengalami Rally Maka Kemungkinan Nikkei Itu pun Akan Ikut Jadi Hati-hati Ada Kecenungan Mirip Dengan Kondisi Tersebut Nah Lalu Kemudian Dengan Kondisi Kurt Oil Minggu depan Ada pertemuan 4 Januari Saya Rasa Responsive Market Diharapkan Mereka Akan Lihat Apakah Tingkat Demand Ini Akan Cenderung Puli Atau Tidak Kalau Tidak Maka Kemungkinan Potensinya Acute Oil Akan Dibabankan Oleh Faktor Supply Terlalu Berlebih Terutama Dengan Rencana Release Rencana Release Dari 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 Ya Rencana Release Dari SPR Dari Korea Maka Potensinya Dia akan Melalui Penurunan Lanjutan Termasuk Kalau Misalkan OPEC Sama Sekali Tidak Bergeming Dan Tetap Melakukan Produksi 400.000 Barrel Yang Kita Harapkan Apa Yang Kita Harapkan Dia Stop Atau Dia Pangkas Dulu Karena Kalau Misalkan Itu pun Dengan Catatan Kalau Omicron Mengaguh Tapi Kalau Omicron Tidak Sampai Mengaguh Lockdown Dan Demand Diharapkan Naik Karena Ya Ada Krisis Energi Di Eropa Yang Masih Tetap Berjalan Harga Gas Harga Gas Di Eropa Masih Tetap Tinggi Kemudian Juga Terkait Dengan Musim Dingin Yang Masih Cukup Ekstrim Sampai Beberapa Bulan Kedepan Jadi Yang Mengaguhkan Demand Kemungkinan Masih Tetap Akan Tinggi Sehingga Membuat OPEC Agak Lebih Positif Makanya Kecerungan Di Kuartal Pertama Kemungkinan Kita Akan Melihat Harga Minyak Itu Masih Bisa Mengenai Oke Demikian Hal Yang Bisa Saya Sampaikan Pada Anda Semua Di Senin 27 Desember 2021 Saya Ingatkan Kembali Hari Jumat Dan Hari Senin Kurang lebih Kita Lihat Tanggal Hari Jumat Tanggal 31 Dan Hari Senin Tanggal 3 Januari Saya Tidak Hadir Lebih Dulu Untuk Live Streaming Tapi Kita Ketemu Di Tanggal 4 Januari Dan 7 Januari Jadi Live Streaming Di Selasa Jumat Khusus Untuk Minggu Pertama Januari Saja Kedapannya Kita Kembali Normal Oke Terima Kasih Atas Atensi Anda Saya Ucapkan Selamat Libur Selamat Merayakan Liburan Untuk Anda Yang Ingin Liburan Tapi Tetap Ikuti Saran Pemerintah Jaga Kesehatan Juga Jaga Progres Dan Juga Jaga Keluarga Anda Termasuk Diri Anda Sendiri Karena Percuma Kalau Berinvestasi Tapi Anda Juga Sakit Semuanya Akan Larinya Adalah Kepengobatan Oke Thank you Salam Cuan Dari saya Irfan Untuk Agrodana Karya Nyata Kami Untuk Indonesia Kembangkan Potensi Ekonomi Bangsa Amat Dan Profesional Dengan Layanan Prima Jujur Dan Integritas Untuk Semua Nasabah Agrodana Futures Untuk Kita Semua Andalan Keuangan Masa Depan Kita Tarik Dana Dengan Mudah Semua Transaksi Aman Impian Kedua Mewujudkan Masa Depan Indah Agrodana Futures The Best Full Service Broker Semua 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 Sampai